Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semuanya Ada tiga jenis sabar Yang pertama sabar dalam ketaatan Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat Yang ketiga sabar menerima takdir Allah Kita lihat yang pertama adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara, menjadi hamba yang taat Tentunya membutuhkan kesabaran yang terus menerus Dan diusahakan bertambah kesabaran itu dari hari ke hari Karena sabar sangat dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah Dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat Menahan diri untuk tidak mendekati atau bahkan tidak melakukan maksiat Ini menjadi rangkaian sabar yang harus kita miliki Kita perlu ingat selalu Bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala Yang selalu mengawasi dalam setiap aktivitas yang kita jalani ini Dengan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi diri kita Dan kita ada rasa takut kepada Allah Maka disitulah kita akan jauh dari maksiat Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang seandainya Itu kita lakukan itu menjadi Keinginan kita Menahan untuk tidak melakukan itu Memang butuh adanya kesabaran Yaitu sabar dalam menjauhi maksiat Yang ketiga Sabar menerima takdir Allah Seringkali kita menyangkal Setiap hal yang telah Allah gariskan Namun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Ketidaknyamanan hidup sesungguhnya Diturunkan Allah untuk menguji kesabaran hambanya Sejauh mana kita mampu bersabar Menerima dan berusaha kuat menjalani setiap ujian Maka setelah mampu melewati ujian Allah Allah akan memberikan kabar gembira Sebagai hasil dari kesabaran Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh